Pedang sinar mas jilid 12 Sambil terisak gadis ini lalu melangkah ke depan menghindari tubuh Bun Sam yang menghadang di depannya dan ia pun lalu berlari-lari sambil menangis Tetapi Bun Sam yang merasa penasaran, kecewa dan berduka itu sekali melompat saja kembali sudah menghadang di depannya dan kini pemuda itu memegang kedua pundasian HWA Ia memaksa gadis itu memandannya dan dengan sinar matah tajam penuh selidik ia menatap wajah Sian HWA Katakanlah Sian HWA, tak usah panjang-panjang, kau singkat saja Kau mencintai padaku, ya atau tidak kalau berat lidahmu bicara, kau menjawab dengan geleng atau angguk saja Satu kali anggukan sudah cukup bagiku Sian HWA kasihanilah aku, tak tahukah kau betapa hatiku perih sekali menanti keputusan jawabanmu ini Sian HWA menggigit bibirnya yang menggigil seperti orang kedinginan Ia menelan luda beberapa kali sementara otaknya berpikir cepat Kemudian ia berkata perlahan Bun Sam, aku minta waktu Tidak dapatku jawab sekarang, Bun Sam Kau, kau berilah waktu sehari kepadaku Besok pagi datanglah di kuil San Pogtian dan di sana aku akan memberi jawabanku Harapkah suka bersabar dan tidak memaksaku, Bun Sam Pemuda ini nampak puaslah tidak ragu-ragu lagi bahwa Sian HWA pasti akan memberi jawaban yang sudah lama diidam-idamkannya Yakni bahwa gadis itu mencintainya dan bersedia pergi bersamanya Ia tahu betul bahwa gadis ini masih mencintainya dan tentu saja sebagai seorang gadis Malulah Sian HWA untuk mengaku cinta di tengah jalan Biarpun di situ tidak ada orang lain Ah, mengapa aku begini terburu nafsu dan bodoh sekali? Kembali timbul senyuman manis di bibir pemuda itu ketika ia melangkah ke samping Memberi jalan kepada Sian HWA Sian HWA, pergilah Aku takkan mengganggumu Biarlah besok pagi aku datang mengunjungimu di kuil Sian HWA Menatap wajah pemuda itu sampai lama Ia tahu bahwa inilah pertemuan terakhir Dan untuk akhir kalinya ia berkesempatan memandang wajah pemuda yang dicintanya itu Tak terasa pula ia memegang kedua tangan Bunsem Bibirnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara Kemudian ia melepaskan pegangannya dan berlari cepat menuju ke kuil Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bunsem berada di depan kuil Ia mengenakan pakaian yang bersih dan merasa seakan-akan seorang pemuda hendak mengajukan pinangan pada seorang gadis Hatinya berdebar-debar dan mukanya merah Jengah dan malu juga ia, bukan terhadap Sian HWA, melainkan terhadap para nikau di dalam kuil itu Ia tidak mau masuk, karena tidak ingin membuat Sian HWA merasa sungkan dan malu Ia hendak menunggu saja di depan kuil, menanti gadis itu keluar Tak ada kesabaran di dunia ini yang lebih kesabaran hati seorang pemuda menanti kekasihnya Akan tetapi, setelah berjam-jam ia menanti dan matahari telah naik tinggi Belum juga nampak gadis idamannya itu keluar Ia mulai merasa tak enak Dilihatnya beberapa orang nikau membersihkan halaman depan Dan asap hiu mulai mengepul di meja sembahyang di ruang depan Akhirnya Bunsem melangkah masuk ke ruang depan itu Ia disambut oleh beberapa orang nikau yang memandangnya dengan heran Pemuda ini nampaknya tidak seperti orang hendak bersembahyang Maafkan Teo Chu kalau Teo Chu mengganggu, kata pemuda itu setelah menjura dengan hormatnya Teo Chu mohon bertemu dengan nona Kian Sian HWA Nikau-nikau itu memandang penuh perhatian Apakah si Chu bernama Song Bunsem tanya seorang di antara mereka Bunsem menganggup membenarkan dan wajahnya berseri Agaknya kekasihnya telah berpesan kepada para nikau ini Pikirnya Ketua kami telah berpesan agar supaya kalau si Chu datang Si Chu suka menghadap dia di ruang tamu Mari ikut dengan Pini Dengan hati dakdik Duk Bunsem mengikuti nikau itu ke ruang tamu Mengapa ia dipanggil oleh ketua kuil? Hatinya mulai tidak enak Jangan-jangan Sian HWA mengambil keputusan untuk terus menjadi nikau Dan kini ketua itu hendak menasihatinya agar ia jangan mengganggu gadis itu lagi Ketua kuil yang menerimanya adalah seorang nikau tua yang berwajah putih, kelihatan tenang dan sabar sekali Setelah Bunsem memberi hormat, nikau itu mempersilahkannya duduk di atas bangku Dan memberi isyarat agar nikau yang mengantar Bunsem Mayuk tadi meninggalkan mereka Si Chu, kau datang tentu hendak mencari Sian HWA Bukan Bunsem mengangguk Pini tidak dapat memberitahu sesuatu kepadamu, si Chu Karena agaknya segala hal telah tertulis di dalam suratnya Inilah surat itu Ia minta kepada Pini untuk menyampaikan sendiri kepadamu Setelah berkata demikian nikau itu mengeluarkan sesampul surat dan memberikannya kepada Bunsem dengan tangan tenang Bunsem sebaliknya menerima dengan tangan gemetar Tak sabar lagi hati pemuda ini maka segera dibukanya surat itu Ternyata isinya hanya empat baris sajak pendek saja yang ditulis oleh tangan yang gemetar Namun bentuk tulisan itu halus dan indah sekali Bunsem tak dapat mengerti dengan sekali baka saja dan setelah membaca tiga kali Ia lalu berkata kepada nikau tua yang memandangnya dengan mat mengandung ibah hati Sutai, di mana dia dia sudah pergi Si Chu, kemana siapa dapat mengetahui kemana seekor bihang, burung hang yang cantik Terbang pergi Bunsem menundukan mukanya dan menjadi makin bingung Kata-kata nikau ini yang menyebut bihang kepada Sian Hwa Benar-benar secara kebetulan cocok dengan bunyi sajak itu Ia lalu menjurah dan berkata, sekali lagi Te Chu mengganggu Bilakah dia pergi malam tadi, malam tadi turun hujan Nikau itu mengangguk Di dalam hujan ia terbang pergi, Bunsem mengeluh Ah, Sian Hwa Kemudian ia menjurah lagi sambil mengucapkan terima kasih Lalu pergi keluar dari kuil itu Bunse berlari cepat, tak tentu arah dao tujuan Setelah jauh dari kuil, ia duduk di bawah sebatang pohon dan mengeluarkan surat dari Sian Hwa tadi Ia membukanya dan membaca berkali-kali Halnya, burung goak, merindukan Sian Leong, naga sakti, di angkasa raya, terbang di samping bihang, burung hang cantik, dengan megahnya Mana bisa halnya berjodoh dengan Sian Leong perkasa? Hanya bihang jelita itulah patut jadi jodohnya berkali-kali Bunsem membaca sajak ini Tetapi tetap saja artinya masih gelap baginya Biarpun Niko Tua tadi mungkin secara tidak disengaja menyamai sebutan dalam ajak Telah menyebut Sian Hwa sebagai seekor burung hang cantik, di hang Tetapi melihat bunyi sajak ini, sudah terang bahwa Sian Hwa menganggap dirinya sendiri sebagai seekor burung goak Burung goak menjadi sindiran bagi seorang yang buruk terupa dan tidak disukai orang Sebagai burung yang dianggap paling rendah Terang gadis itu merendahkan diri sekali Dengan kata-kata Sian Leong atau naga sakti mungkin sekali dimaksudkan dia Di sini, ternyata bahwa gadis itu benar-benar mencintainya Karena disebutkan bahwa Sian Hwa sebagai goak merindukan dia sebagai Sian Leong Akan tetapi baris-baris selanjutnya benar-benar ia tidak mengerti maksudnya Terbang di samping bihang dengan megahnya Siapakah bihang? Siapakah burung hang cantik yang dimaksudkan oleh Sian Hwa itu? Tentu seorang wanita, tetapi siapakah? Kemudian, baris ketiga dan keempat menyatakan bahwa Sian Hwa menganggap dirinya sendiri tidak berharga untuk menjadi jodoh Bun Sam dan menyatakan bahwa bihang itulah yang patut menjadi jodohnya D.U. Sam menggaruk-garuk kepalanya Sian Hwa merasa cemburu Sungguh heran sekali Siapakah wanita yang dimaksudkan oleh Sian Hwa? Terang bahwa gadis itu hendak mengalah terhadap wanita yang diumpamakannya sebagai burung hang Ah, Sian Hwa, mengapa kau tidak mau berterang-terang saja kata Bun Sam sambil menyimpan surat itu? Mengapa kau meninggalkan aku? Ia bangkit berdiri lalu berlari-lari dengan niat mencari Sian Hwa sampai dapat Betapapun juga, Sian Hwa telah menyatakan cintanya dalam surat itu dan ini sudah cukup baginya untuk mencari gadis itu sampai dapat Kemudian minta ia mengaku sejujurnya Sian Hwa, kekasihku Beberapa kali Bun Sam mengeluh sambil mempercepat larinya Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan menahan kakinya Ah, mengapa dia begitu bodoh? Tanpa disadarinya lagi Bun Sam menempeleng kepalanya sendiri Ketika ia menolong Sian Hwa dari tawanan Lim Swee dua hari yang lalu Sian Hwa berada bersama Lan Giok Mengapa ia tidak akan mengorek rahasia ini dari Lan Giok? Biasanya, antara wanita tidak ada rahasia Mungkin sekali Lan Giok mengerti tentang keadaan Sian Hwa yang aneh itu Ketika menolong Lan Giok, Sian Hwa dan juga Tian Giok Memang ia sengaja tidak memperlihatkan diri Ia tidak mau orang-orang mengetahui kepandainya yang kini telah maju pesat sekali semenjak ia menerima latihan dari Butek Tiamong Setelah berpikir demikian, Bun Sam lalu berlari cepat dan kini ia mengarahkan perjalanannya ke Sian Hwa Asan Selain hendak bertemu dengan Lan Giok, ia pun ingin mengunjungi suhengnya Yak Bow yang ia pikir tentu telah berada di gunung itu pula, menyusul istrinya Lan Giok dan Tian Giok melakukan perjalanan cepat menuju ke Sian Hwa Asan untuk membuat laporan kepada guru mereka Di dalam perjalanan, selain membicarakan tentang kedudukan sihat Hiat Jiupai yang benar-benar memiliki banyak orang pandai itu Juga mereka berdua membicarakan tentang penolong aneh yang luar biasa Sayang sekali dia tidak mau memperlihatkan dan memperkenalkau diri, katalian Giok Kalau kita mengetahui siapa dia tentu lebih baik lagi Menghadapi Hiat Jiupai yang kuat, kita amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai Kurasa dia tentulah seorang pertapa tua yang menyembunyikan diri dan tidak mau dikenal Aku pernah mendengar tentang orang-orang sakti yang selalu bekerja secara diam-diam dan rahasia seperti itu Tian Giok mengutarakan pendapatnya Mereka telah melakukan perjalanan selama tiga hari dan pada siang hari itu mereka tiba di dalam sebuah tanah Pegunungan yang gundul tak bertohon, tetapi penuh dengan rawa dan padang rumput Akan tetapi, jalan di daerah ini cukup baik lebar dan biarpun berbatu-batu, tetapi rata Jalan ini dibuat oleh rakyat atas paksaan pemerintah Mongol yang banyak mengangkut harta benda dari Tionggoan, pedalaman Tiongkok, untuk dibawa ke Mongol Jalan ini sunyi sekali, karena selain hutan-hutan di balik gunung, di pegunungan ini sendiri tanahnya buruk Sehingga tidak ada orang yang mau membuka dusun di daerah tandus ini Tianko, aku lapar dan haus, tiba-tiba Lan Giok mengeluh Ah, kau ini ada-ada saja Di tempat seperti ini bagaimana kita bisa mendapatkan makan dan minum? Bukankah tadi pagi kau telah menghabiskan dua piring bakpau dan beberapa guci air adiknya cemberut dan melototkan matanya yang jeli? Melihat ini, Tionghiok makin bernafsu untuk menggodanya Lan Moi, agaknya perutmu tidak berdasar, apa saja yang masuk lenyap dalam sekejap metu enak saja kau mengobrol Kau kira aku segembul itu? Kalau di sini ada orang lain yang mendengar, tentu aku akan memukulmu untuk hinaan yang memalukan ini Kau hendak merusak namaku, ya? Bakpau dua piring hampir kau habiskan sendiri, aku hanya makan beberapa buah saja Dan tentang air itu apa kau kira aku sudah lupa betapa kau minum seperti Kudatian Giok tertawa melihat adiknya marah-marah ini Kalau didengar orang lain apakah salahnya? Asal saja jangan bun Sam yang mendengar Merah muka Lan Giok dan gadis ini lalu mengangkat tangan hendak memukul Kakaknya cepat melompat dan Sambil tertawa-tawa menggoda ia berlari cepat ke depan Lan Giok mengejar sambil mengancam Lan Moi, kalau bun Sam melihatkah segalak ini, apakah dia tidak akan kuncup hatinya? Tak enak punya istri galak Tian Giok sambil berlari cepat terus menggoda Kupukul mulutmu yang jahilan Giok mempercepat kejarannya Tetapi sekarang ia juga mengejar sambil tertawa-tawa Memang sepasang anak kembar ini amat rukun dan seringkali bermain-main semenjak masih kanak-kanak Mereka saling menyayang, lebih daripada saudara kandung biasa Kalau yang seorang berduka, yang lain ikut merasa berduka seperti dirinya sendiri yang menghadapi kekecewaan Yang seorang ketawa yang lain tentu bergirang Ketika Tian Giok tiba di satu tikungan, tiba-tiba ia berhenti Lan Giok telah dapat menyusul kakaknya Dan ketika tiba di tikungan itu ia pun berhenti di sebelah Tian Giok Keduanya memandang ke depan dengan heran Lucu benar melihat sepasang anak kembar ini Karena Lan Giok yang pada saat itu mengenakan pakaian yang sama Yakni pakaian seorang pemuda, kelihatan serupa benar dengan Tian Giok Dari depan kelihatan datang sebuah kendaraan mewah yang ditarik oleh empat ekor kuda-kuda besar Yang mengherankan dua orang muda itu ialah bahwa kendaraan ini tidak dikawal oleh seorang Piawasu pun Melihat kendaraan yang dicat indah dan kudanya yang besar-besar itu Mudah diduga bahwa tentu kendaraan itu milik seorang kaya raya atau bangsawan tinggi Dan biasanya, kalau mereka ini melakukan perjalanan Tentu kalau tidak dikawal oleh sepasukan tentara Akan dikawal oleh pasukan Piawasu Akan tetapi, kendaraan yang datang dari depan Dan yang menimbulkan debu mengebul tinggi itu Tidak dikawal oleh seorang pun Kecuali hanya kusirnya yang bertubuh tinggi besar dan bercambang bau Nah, Lan Moi, jangan merajuk dan marah lagi Itu makanan dan minumanmu datang kata Tian Giok kepada adiknya Eh, eh, apakah kau hendak menjadi perampok adiknya menggoda? Kurang serem tampangmu kalau kau menjadi perampok Siapa yang akan takut padamu bukan merampok adikku yang manis Aku akan memintakan makanan dan minuman dari mereka itu Sebagai orang-orang kaya raya yang memiliki kendaraan seindah itu Mereka tentu membawa bekal makanan dan minuman yang lezat hektometer, celaka Kakakku hendak menjadi pengemis pula? Lebih buruk daripada menjadi perampok Lan Giok mencelak Bukan mengemis Sudah sewajarnya perantau-perantau yang bertemu di jalan saling minta tolong Karena bekal makanannya habis Kalau mereka tidak memberi boleh-tidak boleh kita minta kau bilang itu bukan perampok Bukan, karena kita minta hektometer Lidahmu memang tidak bertulang, kata Lan Giok cemberut Hektometer, kalau lidahmu bertulang, ya? Pantas saja begitu galak Tian Giok menggoda Jangan main-main, Tian Ko Bagaimana kalau yang berada di dalam kereta itu pembesar Mongol lebih baik lagi Kita seret dia turun dan makan perbekalan mereka tanpa banyak cincong lagi Sementara itu, kendaraan itu idah tiba di depan mereka Dan ketika kusir itu melihat Tian Giok dan Lan Giok mengangkat tangan dan berdiri di tengah jalan Ia lalu menarik kendali kuda-kudanya dan kuda-kuda itu berhenti Debu mengebut tinggi, membuat Lan Giok cepat-cepat menggunakan sapu tangan untuk menutupi hidungnya Kusir kereta itu memandang dengan metel, terbelalak heran kepada dua orang muda yang berdiri di depan keretanya Dua orang muda yang begitu serupa bentuk dan wajahnya seperti pinang di belah dua Siapakah kalian dan mengapa? Menyuruh Kami berhenti tanyanya Melihat orang tinggi besar bercambang bauk ini dan mendengar kata-katanya yang kasar Hatilan Giok sudah tidak senang Beritahukan majikanmu yang berada di dalam kereta bahwa kami ingin bicara jawabnya mendahului Tian Giok Pada saat itu, pintu kereta dibuka dan berturut-turut lima orang melompat keluar dari dalam kendaraan itu Tian Giok dan Lan Giok cepat memandang dan mereka terkejut bukan main ketika melihat siapa adanya lima orang yang tadi menumpang kendaraan ini Mereka itu bukan lain adalah Bowe Tosu, pendeta yang berjuluk Hwa Isian Jin, manusia dewa berbaju kembang, Lam Hai Siang Mosi Hwasio Kembar, Kui Hoksipacul Kilat dan Choa Hwa 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 atau Hwa Hwa Nyo Chu Pendeknya, Sin Beng Go Hiap Lima Pendekar itu lengkap berdiri di situ, memandang ke arah Tian Giok dan Lan Giok dengan matel menyatakan kekagetan pula Ha, 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 kukira siapa yang hendak beraksi menjadi perampok Kukira tikus-tikus hutan yang tak tahu diri, tidak taunya murid-murid Mobin Sin Kun Ha, ha, bagus benar, ternyata Mobin Sin Kun hanya guru dan para perampok-perampok kecil yang tak tahu malu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Hwa Hwa Nyo Chu Tian Giok menjadi marah sekali dan hendak memaki, tetapi ia dahului oleh Lan Giok Agaknya kalian sudah berhasil mengaituang dari General Yap Bong, maka sekarang kelihatan begini mentereng, ya? Bagus, sekarang tak usah banyak mulut, kalian ini maling-maling kecil yang hina-dianya dan yang beraninya hanya mengambil barang orang dengan diam-diam Ayuh lekas berikan semua hasil curianmu itu kepada kami Perampok-perampok gagah perkasa memang di dalam kalangan Liu Kling, derajat maling dipandang rendah oleh perampok Bagi seorang perampok yang menghadang orang dan minta barang-barangnya dengan mengandalkan kepandayan dan kegagahannya, maling dianggapnya sebagai seorang yang amat pengecut dan licik Seorang perampok hanya menghadapi dua hal Menghadang, bertempur kalah atau menang Kalau menang mendapat barang, kalau kalah tertawan atau mati Berbeda dengan pancuri yang melakukan pekerjaannya Dengan diam-diam menunggu sampai pemilik barang pergi atau tidur dan begitu ketawan lain lari pontang-panting Hwa Hwa Anilcu mengerti akan sindiran dan hinaan ini Yang dikatakan oleh Lan Giok untuk membandingkan bahwa lima orang itu disamakan dengan pencuri-pencuri yang hina-dina Tentu saja wanita ini menjadi marah sekali Setan kecil bermulut lancang Kan berani menghinanya besarmu setan tua bermulut bau Kau tidak lekas-lekas mengembalikan semua harta puah akan milik ayahku yang kalian curi Lan Giok balas mementak Hwa Hwa Anilcu Apakah dahulu kalian ini lima ekor menyeten abangka yang berbau busuk masih belum kapok Sengaja Lan Giok menyebut-nyebut peristiwa tiga tahun yang lalu ketika ia dikeroyok oleh lima orang ini Dan dalam keadaan terdesak ia mendapat pertolongan dari ganku itu murid Lan Hai Lomo Bowek Tosu marah sekali sehingga jenggotnya sampai bergetar Anak setan yang mau mampus Kau sudah berani membinasakan murid Kung Go Gioweng Sekarang masih endak banyak lagak Bersiaplah untuk mampus sambil berkata demikian Tosu ini lalu menggerakkan kebutannya yang panjang itu Kebutan ini menyambar bagaikan kilat ke arah leher Lan Giok A.Y.A.A.A.A. Kukira empek-empek tua ini sudah mampus Ternyata masih belum Kau tidak tahu bahwa muridmu Burung Go Ak Cakar Buntung itu menanti-nantimu di dasar neraka gadis Yang nakal ini sengaja mengubah julukan murid Bowek Tosu yang sesungguhnya berjuluk Go Gioweng Atau Burung Garuda Cakar 5 Kini ia robah menjadi Burung Garuda Cakar Buntung Tentu saja Bo E.K.Tosu menjadi makin marah seperti orang kebakaran jenggot Sambaran hudik nimnya, kebutannya, tadi dengan mudah saja dihilangkan oleh Lan Giok Dan kini ia menyerang lagi dengan lebih hebat Empat orang adiknya tidak mau tinggal diam saja dan berbareng maju mengeroyok Engkau Tian Giok, awas jangan kau mengganggu ku dalam main-main ini Lima ekor tikus ini sudah menjadi bagianku, jangan kau ikut-ikut Lebih baik kau mengumpulkan sisa-sisa harta pusaka kita yang dicuri oleh tikus-tikus ini Katalan Giok kepada kakaknya ketika melihat Tian Giok mencabut pek Giok Jon Pian Senjata pecut mutiara putih itu Tentu saja Tian Giok tidak mau menurut dan tetap saja hendak membantu adiknya Akan tetapi begitu senjatanya menyambar Tiba-tiba terdengar suara keras dan senjatanya itu ditangkis oleh sebatang jarum emas di tangan Lan Giok Jangan bantu aku gadis ini kembali berseru Sungguh patut dipuji gadis ini Biarpun sudah dikeroyok lima orang yang cukup tangguh, ia masih sempat menangkis senjata kakaknya sendiri yang hendak membantunya Tian Giok tertawa, ia maklum bahwa adiknya ini hendak menguji kepandainya sendiri terhadap lima orang lawannya Maka ia pun tidak mau memaksa Pemuda ini lalu melihat jalannya pertempuran sebentar dan setelah mendapat kenyataan bahwa adiknya memang tak perlu dibantu Ia lalu menghampiri kereta itu Kusirnya yang bertubuh tinggi besar itu hendak menyerangnya Tetapi dengan sekali tendang saja tubuh yang tinggi besar itu terlempar jauh dan jatuh berdebok bagaikan pohon tumbang Tian Giok dan adiknya sudah mendengar penuturan ayah mereka, bekas General Yap Bo Tentang harta pusaka yang disimpan di dalam kebon di belakang bekas gedungnya yang kini ditempati oleh Panglima Bu Cuci Dan betapa harta pusaka itu telah didahului oleh Sin Beng Gou Hiap yang entah bagaimana mengetahui simpanan rahasia ini dan mencurinya Ayah mereka memang sudah mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sin Beng Gou Hiap yang telah menggondol harta karun itu Oleh karena itu, sekarang tidak disangka-sangka bertemu dengan serombongan orang yang telah mencuri harta itu Tentu saja Tian Giok dan Lan Giok merasa girang benar Tian Giok lalu memasuki kereta Benar-benar sebuah kendaraan yang amat mewah Selain keadaan kereta yang mewah dan kuda-kudanya yang berjumlah 4 ekor itu pun besar dan baik Ia juga mendapatkan bekal makanan dan minuman yang mahal Juga di situ ia mendapatkan uang emas dan pelak, serta sutra-sutra halus yang mahal Melihat makanan ini, timbul juga rasa lapar dalam perut Tian Giok dan ia teringat kepada adiknya yang sudah mengeluh kelaparan Ia ingin menggantikan Lan Giok menghadapi musuh-musuhnya agar adiknya itu bisa makan dulu Tetapi tiba-tiba ia tersenyum Anak nakal itu tidak mau ku bantu Biar lebih baik aku mengenyangkan perutku dulu Baru menggantikan dia Setelah berkata demikian, Tian Giok membawa seguchi arak dan serantang makanan ke dekat tempat adiknya bertempur Lalu duduk bersilah dan makan dengan enaknya Lan Giok pernah bertempur di Keroyok 5 oleh Sin Beng Gow Yap Tiga tahun yang lalu kepandainya tidak setinggi sekarang dan biarpun pada waktu tiga tahun yang lalu itu ia terdesak Dan kalau dilanjutkan tentu kalah, namun harus diakui bahwa lima orang pengeroyoknya pada Waktu itu sukar sekali untuk dapat merobohkan gadis yang memiliki gerakan luar biasa lincahnya itu Apalagi sekarang Selama tiga tahun, Sin Beng Gow Yap yang suka melewatkan hidup dengan bersenang-senang saja Mana ada ketika untuk memperdalam ilmu silat mereka? Sebaliknya, selama tiga tahun itu, Lan Giok bersama kakaknya telah digembleng dengan hebat oleh Mobin Sin Kun Sehingga kepandainan Lan Giok sekarang sudah hebat sekali Hal ini dirasai benar-benar oleh Sin Beng Gow Yap yang mengeroyoknya Gadis ini tiada hentinya mengejek dan mempermainkan mereka Senjata-senjata yang sederhana dan aneh dari Lan Giok Yakni Gin Sem Kim Kiam atau kipas parak dan jarum emas Benar-benar membuat mereka kewalahan Kebutan kipas dari gadis itu saja cukup untuk menangkis semua senjata yang datang menyambar Karena kipas ini digerakkan sedemikian rupa Hingga menimbulkan angin memutar yang sanggup menangkis serangan senjata lawan Adapun jarum emasnya tak kurang-kurang lihainya Kalau lima orang pengeroyok itu tidak berlaku hati-hati dan saling membantu Tentu mereka telah dijadikan karung pecah yang dijahit oleh jarum ini Datangnya serangan balasan jarum ini sungguh tak tersangka-sangka Tau-tau di depan mat mereka telah berkelebat sinar keemasan dan ujung jarum sudah mengancam jalan darah Lan Moi, sudah kenyangkah kau mempermainkan tikus-tikus itu? Tian Giok bertanya, perutku sudah kenyang Lan Giok melirik dan ketika ia melihat kakaknya makan minum seorang diri dengan enaknya Ia menjadi iri hati dan timbul seleranya Setelah menelan luda beberapa kali, ia berkata Tian Ko, mempunyai kakak seperti engkau ini tiada gunanya Hatimu kejam lebih lima ekor tikus ini Kau, tega makan minum sendiri sambil melihat aku bertempur Sambil berkata demikian, Lan Giok menggerakkan jarumnya dengan amat hebatnya Sekaligus jarum ini menyerang dan menyambar ke arah lima orang itu dengan gerak tipu angin puyuh mengacau hutan Karena serangannya ini mengancam semua orang Kelima Sin Beng Go Hiap itu tidak dapat saling membantu dan terpaksa menjaga diri masing-masing Selakanya, seorang di antara Lemsan Siang Mo, Hwesyo Kembar yang gemuk-gemuk seperti babi di kebiri itu Kurang cepat mengelap dan karena sudah buntu jalan Ia bahkan mengangkat kaki kanannya menendang ke arah pergelangan tangan Lan Giok yang memegang jarum Dengan maksud untuk membuat senjata lawan yang liai ini terpental Tidak tahunya, gadis ini memiliki kelincahan dan kegesitan kaki dan tangan yang luar biasa Ditendang demikian hebatnya, ia hanya menggerakkan pergelangan tangannya Dan tahu-tahu jarum itu telah menukik ke bawah dan tanpa dapat dicegah pula Otot besar pada macu kaki Hwesyo gemuk itu telah tertusuk oleh Kim Kiam Bukan main sakitnya otot besar di kaki ditusuk jarum Apalagi karena jarum yang rumping itu telah menembus otot dan menyentuh tulang muda Aduh, sakitnya sampai menembus ke ulu hati Hwesyo itu tak dapat menahan sakit lagi sambil mengaduh Aduh ia mengangkat kaki kanannya ke belakang Dipegangi oleh kedua tangan dan berloncat-loncatan dengan tubuh berputar-putar Seperti seorang anak kecil berjingkrak kegirangan dalam bermain main Memang lucu sekali melihat Hwesyo yang tubuhnya bulat itu berloncat-loncatan seperti itu Dan tiba-tiba terdengar Tian Giok batuk-batuk Ketika Lan Giok mengering, ia melihat kakaknya itu tersedak dan terbatuk-batuk Karena ketika Hwesyo itu berloncat-loncatan, pemudi ini tengah Minum arak dan tertawa, sehingga tersedak ketika melihat pemandangan yang lucu ini Nah, puas kau Lan Giok menyoraki Begitulah kalau orang mau enaknya sendiri, makan tidak menawarkan kepada orang lain Kepandaian Lan Giok sudah meningkat demikian hebat Sehingga kalau gadis ini mau, ia dapat menewaskan lima orang lawannya ini seorang demi seorang Akan tetapi, ia tidak mau melakukan pembunuhan Gurunya, Mobin Sien Kun, sudah tahu akan watak Lan Giok yang mudah tersinggung, mudah marah dan mudah gembira Maka telah memberi peringatan keras kepada Lan Giok dan gadis ini Dilarang membunuh orang kalau tidak sudah jelas bahwa orang itu telah melakukan kejahatan-kejahatan besar Setahuan Lan Giok, Sien Beng Gou Hiap tidak melakukan kejahatan besar Yang membuat mereka layak dibunuh Karena kesalahan mereka hanyalah mencuri harta pusaka ayahnya Maka ia melayani mereka sambil main-main dan hanya ingin merobohkan mereka tanpa melukai berat yang akan membahayakan jiwa mereka Karena sikap Lan Giok inilah, maka agak sukar pula baginya untuk cepat-cepat dapat merobohkan mereka Lima orang itu rata-rata telah memiliki kepandaian yang tinggi juga Tenaga luakang mereka sudah kuat betul dan ginkauk mereka juga sudah tinggi Ahli-ahli silat biasa saja mana bisa melawan seorang di antara mereka Oleh karena ini, maka nama Sien Beng Gou Hiap amat terkenal di dunia Kang O Kini menghadapi Lan Giok, mereka bertempur mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian Mereka telah tahu akan kelihayan gadis ini dan sama sekali tidak berani memandang ringan kepada murid Mobin Sien Kun Seorang di antara lima besar Ketika mendapat kesempatan baik, tiba-tiba ujung kipas di tangan kiri Lan Giok berhasil mengelap kepala Hwesio kedua dari Lem Hai Siang Mo Yang seperti saudara kembarnya, juga gemuk sekali dan kepalanya gundul licin seperti bola karet Karena kepala ini tidak ada rambutnya yang menjadi pelindung Ketika diketuk oleh Lan Giok, terdengar suara seperti periuk kenap pukul Tak dan tubuh Hwesio itu berputar-putar seperti sebuah gasing berpusing Ini terjadi karena Hwesio itu merasa matanya berkunang-kunang dan kepalanya berputar-putar rasanya Maka ia tidak dapat menguasai kedua kakinya lagi Akhirnya, setelah ia dapat melihat Hwesio kakak kembarnya masih duduk di pinggir sambil mengurut-urut kakinya yang terluka Ia lalu menubruk ke situ dan berguling di dekat kakaknya Kakaknya yang menyayangi adiknya ini lain mengelus-elus kepala yang telah benjol karena diketuk ujung gagang tipas tadi Sebaliknya adik ini pun lalu mengurut kaki Hwesio pertama Lan Giok, aku tidak memborong habis makanan ini, kau pun jangan memborong habis tikus-tikus itu Mari ku gantikan engkau menyapu sisa bekal masakan ini kata Tian Giok yang telah mencabut senjatanya dan menyerbu Lan Giok yang kini merasa makin lapar setelah pertempuran itu, tidak membantah lagi dan meninggalkan lawan-lawannya Gadis ini lalu menggeratak ke dalam kereta dan mengeluarkan semua bekal makanan dan minuman Juga ia meloloskan sarung-sarung bantal yang dipakai untuk membawa semua uang dan barang berharga yang didapatnya di kereta itu Kemudian ia makan dengan tahap dan enaknya Sementara itu, Bowek Tosu, Kuiho dan Choa Hwa Hwa Hwa, menjadi marah sekali melihat betapa lemsansi yang motelah dikalahkan Apalagi mendengar percakapan kakak Beradik yang masih muda itu dan melihat betapa Lan Giok mengambil barang-barang mereka, kemarahan mereka memuncak Akan tetapi, kini mereka menghadapi Tian Giok yang masih segar dan bertenaga baru dan karena kepandaian Tian Giok setingkat dengan adiknya, maka tentu saja tiga orang pengeroyok yang sudah mulai lelah ini menjadi makin sibuk Oleh karena mereka sudah lelah, ditambah pula karena dua orang di antara mereka telah roboh dan semangat mereka telah berkurang Maka dalam pandangan tiga orang ini, senjata Pek Giok John Pian di tangan Tian Giok ini malah masih lebih lia dan berbahaya lagi daripada sepasang senjata Ginsan Kim Kiam dari Lan Giok Bowek Tosu melancarkan serangan nekat Kebutannya digerakkan dengan cepat sekali menotok ke arah leher Tian Giok dan tangan kirinya pun meluncur dan menghantam lambung pemuda itu dengan tangan dimiringkan Pada saat itu juga, pedang Hwa Hwa Anil Chu juga sudah menusuk ke arah dadanya dari sebelah kiri, sedangkan pacul kilat di tangan kuiho bergerak dari belakang untuk memenggal lehernya dengan sekali pancung Menghadapi keroyokan yang nekat ini, Tian Giok berlaku tenang, tetapi cepat sekali Ia merendahkan diri, sehingga sekaligus serangan kebutan ke arah leher dan pacul kilat ke arah kepalanya itu dapat dialakan Pek Giok Jon Pian di tangannya tidak tinggal diam dan bergerak ke depan menangkis pedang coa Hwa 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 Sebelah tangannya lagi memainkan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jil mendorong ke arah tangan Bowek Tosu yang datang memukul Bukan main hebat akibatnya Soan Hang Pelek Jil ini Kedua tangan beradu dan Bowek Tosu berteriak keras Tubuhnya terlempar sampai tiga tombak lebih dan kakek ini roboh tak sadarkan diri lagi Biar pun Tian Giok hanya memergunakan tenaga mendorong tanpa bermaksud melukai dalam tubuh lawan Namun tenaga dorongannya tadi demikian kuat, sehingga tenaga pukulan yang dilancarkan oleh Bowek Tosu membalik dan memukul dirinya sendiri Oleh karena itu, Tosu ini terluka di sebelah dalam dadanya oleh tenaga pukulannya sendiri Hwa Hwa Anil Chu terkejut sekali demikian pula Kuihok Suheng mereka yang paling melihai kepandainya telah dapat dirobohkan maka tentu saja mereka menjadi gentar juga Hwa Hwa Anil Chu menyerang kalang kabut Tetapi ketika Tian Giok mengerahkan tenaga dan menggerakkan Jon Piannya Terdengar suara keras dan pedang di tangan Hwa Hwa Anil Chu ini patah menjadi dua Sebelum Nyonya ini dapat melompat pergi Sebuah tendangan telah membuat ia terlempar dan secara kebetulan sekali ia jatuh menimpa Lemsan Siang Mo Dua Hosyo gemuk yang terluka itu Ketiganya jatuh tunggang langgang dan terdengar keluhan dua orang Hwa Sio gemuk Dan makian Hwa Hwa Anil Chu yang merata malu sekali Kini tinggal Kuihok seorang Si pacul kilat ini lebih cerdik daripada saudara-saudaranya Maka ia lalu melepaskan paculnya dan menjura kepada Tian Giok anak muda Kau sungguh niyai pantas menjadi murid Mobin Sin Kun Setelah kau dan adikmu menggalahkan kami Apakah kehendakmu pada saat itu Lan Giok telah selesai makan dan telah kenyang sekali Gadis ini merasa puas bahwa kakaknya telah dapat merobohkan dua orang lawan Ia puas melihat hasil pelajarannya Kalau dulu ia menghadapi keroyokan Sin Beng Go Hiap masih terdesak dan sibuk sekali Sekarang ia dapat mempermainkan mereka Engkau Tian Giok Yang empat mencium tanah dengan tubuhnya serunya jenaka Tetapi Tian Giok tentu saja tidak suka menyerang lawan yang sudah menyerah kalah Tidak, Lan Moi Kalau semua dirobohkan Siapa yang akan merawat mereka? Biarlah yang seorang ini kita maafkan saja Agar ia dapat merawat saudara-saudaranya Terlalu enak baginya Katalan Giok yang segera berkata kepada Kuiho Hi, lekas kau beri makan empat ekor kuda itu sampai kenyang betul Kemudian lepaskan dari kereta nerah muka Kuiho Inilah penghinaan besar sekali Ia diperlakukan orang seperti seorang tukang kuda Padahal biasanya si pacul kilat Kuiho di dewa-dewakan orang Dianggap sebagai seorang sakti Tetapi apa dayanya? Kalau ia melawan ia tentu akan meroboh juga Bukan ia takut terluka Melainkan kalau sampai ia sendiri roboh terluka Bagaimana mereka berlima dapat melanjutkan perjalanan dan keluar dari hutan ini? Kusir itu telah melarikan diri entah kemana Terpaksa, dengan muka sebentar pucat sebentar merah Kuiho melakukan perintah Lan Giok ini Baiknya kusir kereta itu telah membawa bekal rumput di belakang kereta Sehingga ia tidak usah mencari rumput lagi Ia memberi makan empat ekor kuda itu Dan setelah mereka kenyang Lalu ia melepaskan mereka dari kereta Kemudian mengikatkan kendali kuda satu kepada yang lain Agar mereka tidak lari kemana-mana Sementara itu, Lan Giok dan Tian Giok telah mengumpulkan semua barang berharga Di dalam karung bantalan kereta Tadinya Tian Giok tidak setuju dengan perlakuan adiknya terhadap si pacul kilat Tetapi sambil Berbisik nona itu memberitahukan kehendaknya yang segera disetujui oleh kakaknya Setelah semua beras kedua kakak beradik kembar ini lalu memuatkan barang-barang itu di atas punggung dua ekor kuda Dan mereka lalu mencemplak yang dua ekor lagi Sin Beng Ngo Kauai, Lan Giok kembali mengejek dengan mengganti sebutan Ngo Hiap Lima Pendekar, Menjadi Ngo Kauai, Lima Setan, Terima kasih atas kebaikan kalian yang telah mengembalikan barang-barang yang kalian curi dari ayah kami Kemudian gadis ini sambil tertawa-tawa mengajak kakaknya pergi dari situ naik kuda sambil menuntun kuda yang memuat barang berharga itu Lima orang gagah itu menyumpah-nyumpah Selama mereka hidup dan selama mereka merantau di dunia Kang O, baru kali inilah mereka mengalami kekalahan dan hinaan yang luar biasa sekali Hwa Hwa Anil Chu tak dapat menahan marah dan mendungkolnya, lalu menangis terisak-isak Sudahlah, Sumoy, untuk apa menangis dalam keadaan seperti ini? Lain kali masih banyak kesempatan untuk membalas penghinaan murid-murid Mobin Sien Kun ini, Kwe Iho menghibur Akanku hancurkan kepala mereka, kata Hwa Hwa Anil Chu dan mendengar ini, diam-diam Kwe Iho menghela nafas dan menyangsikan apakah kehebatan ilmu mereka sanggup menandingi kehebatan kepandaian murid-murid Mobin Sien Kun itu Kemudian, karena kusir kereta sudah pergi dan kereta itu tidak ada kudanya, lima orang Sien Beng Ngo Hiap ini terpaksa lalu bersusah payah mendoroak kereta Lumayan juga, karena selain kereta ini mahal dan kini menjadi barang satu-satunya yang mereka miliki, juga lebih enak Mendorong kawan-kawan yang terluka di dalam kereta itu daripada menggendong mereka Demikianlah, yang terluka parah, yakni Hwa Siok pertama dari Lemsan Siang Mo dan Bowe Tosu, duduk di dalam kereta sedangkan Hwa Hwa Anil Chu, Kui Hek dan Hwa Siok kedua mendorong kereta Di sepanjang jalan mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata, wajah mereka muram seperti mendung di langit Dalam keadaan lucu dan sengsara ini, mereka bertemu dengan serombongan orang berkuda yang melarikan kuda cepat sekali Ternyata bahwa mereka ini adalah Bu Cuci dan Kuai Kau Jit Him, tujuh biruang kaitan aneh, tokoh-tokoh Mongol yang tinggi kepandainya itu Bowe Tosu girang sekali dan berkata tanpa menanti mereka bertanya, celaka Chiang Kun Murid-murid Mobin Sien Kun membuat kami seperti mi Tolonglah balaskan penghinaan ini Bu Cuci mendengar ini nampak girang dan bernafsu sekali Di mana mereka belum lama ini mereka melanjutkan perjalanan berkuda Mereka tentu belum jauh dari sini Mendengar kata-kata ini, Bu Cuci lalu membedalkan kudanya, sehingga tujuh orang kawannya itu pun terpaksa mengikutinya Panglima Mongol ini tidak sabar lagi, sehingga ia tidak bertanya lebih jauh Padahal kalau ia mendengar bahwa orang-orang yang dikejarnya itu hanya Tian Giok dan Lan Giok, tentu ia tidak akan tergesa-gesa seperti itu Panglima Bu Cuci setelah mendengar penuturan Lim Swee dan Kuicu bahwa kini Sian Hwa tidak menjadi nikau lagi dan bahwa gadis itu pergi bersama murid-murid Mobin Sien Kun menjadi marah sekali Tidak, kalau dia tidak menjadi nikau, dia tidak boleh dilepaskan begitu saja Dia harus berada di rumahku dan harus menurut kehendakku sebagai ayah angkatnya yang telah memeliharanya semenjak kecil, katanya marah Kemudian ia minta pertolongan Kuai Kaujithim, tujuh orang tokoh Mongol itu membantunya melakukan pengejaran Sebagai orang sebangsa tentu saja Kuai Kaujithim tidak keberatan, apalagi karena memang diingat, Bu Cuci masih ada hubungan seperguruan dengan mereka Cuma saja, tingkat mereka masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Bu Cuci Lan Giok dan kakaknya menjalankan kuda mereka dengan perlahan saja Mereka tidak tergesa-gesa dan pula memang setelah melewati daerah pegunungan yang tandus itu, kini memasuki daerah yang subur dan indah pemandangannya Di sepanjang jalan, kedua kakak beradik kembar ini berbicara tentang pengalaman yang baru saja mereka alami, yang membuat mereka merasa puas dan gembira Betapa tidak, mereka telah dapat merampas kembali, biarpun hanya sedikit Harta lima orang yang telah mencuri harta pusaka ayah mereka dan lebih dari itu, mereka mendapat kenyataan bahwa kepandayan mereka benar-benar telah mendapat kemajuan yang memuaskan hati Aku kasihan sekali melihat Enci Sian Hwa, tiba-tiba Lan Giok berkata, aku suka kepadanya dan aku akan setuju seribu kali kalau dia bisa menjadi sosoku Kakak iparku merah wajah Tian Giok mendengar ini Lan Giok, mulutmu terlalu jahat dan lancang Sungguh anak perempuan tak tahu malu Dengan mece berseri Lan Giok menoleh kepada kakaknya Siapa tak tahu malu? Aku berbicara dengan sejujurnya, mulutku berkata cocok dengan apa yang kupikirkan di dalam hati Tidak seperti kau mulutnya bilang merah hatinya berkata hijau apa maksudmu Tian Giok memandang marah Kau berpura-pura marah ku jodohkan dengan Enci Sian Hwa, padahal hatimu berdebar girang Bukankah kau yang tidak tahu malu anak gendeng, ku jawar mulutmu sampai panjang seperti mulut burung Kalau kau tidak mau diamengko Tian Giok, jangan kau begitu galak nanti tak seorang pun si Ocia, nona, mau menjadi isterimu Aku bukan main-main Kau sendiri tahu bahwa aku telah ditunangkan, makakah sebagai kakakku seharusnya sudah bertunangan pula Tiba-tiba Tian Giok tertawa tergelak-gelak sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung adiknya itu Ha, aku tahu katanya sambil menahan gelap tertawanya Lan Giok mengangkat kedua alis matanya Tahu apa? Mengapa kau tertawa? Tanyanya cemberut Aku tahu, kau takut kalau-kalau aku tidak lekas mendapat jodoh Kalau aku belum menikah, tentu kau tidak akan dapat menikah pula Ha, kau sudah ingin kawin Lan Giok dengan gemas mengambil sepotong roti yang tadi dibawa dari sisa makanan bekal dari Sin Beng Go Hiap tadi lalu menyambit kakaknya dengan roti itu Karena berada di punggung kuda dan sedang memegangi kendali kuda yang berjalan di belakang pula Tian Giok tak dapat mengelap dan potongan roti itu mengenai pundaknya Cih, tak tahu malu Siapa yang ingin kawin bentak Lan Giok dengan muka merah? Aku sebagai adikmu hendak mencarikan jodoh yang baik untukmu Ini adalah tanda sayang dariku kepadamu Tidak taunya kau bahkan menggodaku sesuka hatimu Memang sejak kecil kau berperangai jahat Melihat Aikap Lan Giok yang tadinya jengah dan malu kini menjadi bersungguh-sungguh dan marah Tian Giok berkata, eh, Lan Mayaku hanya bergurau Apakah kau marah benar-benar? Ditanya begini, lunturlah kemarakan Lan Giok Memang dadis ini sifatnya seperti angin di gulun pasir Sebentar marah, sebentar gembira, sebentar dapat menangis dan sebentar tertawa Bergurau boleh, tetapi jangan kau membuat panas hatiku Enci Sian Hwa orangnya benar-benar baik Tidak saja ia cantik jelita, tetapi juga Sudahlah, Lan Moi Aku tidak mau membicarakan dia Akan tetapi aku mau membicarakan dia Dengan bandelan Giok berteras kepala Terpaksa Tian Giok diam saja dan hanya mendengarkan Sayang sekali Enci Sian Hwa agaknya jatuh hati kepada seseorang dan agaknya tidak dibalas Buktinya dia patah hati dan putus asa Sehingga ia kini menjadi seorang nikau Sayang, sayang, aku benar-benar akan suka sekali kalau dia menjadi sosoku Jangan ulangi lagi Siapa sudi menikah dengan dia? Dia putri bu cuci, putri mohol bohong Dia seorang hontulan yang semenjak kecilnya dipungut oleh bu cuci Akan tetapi dia sebagai seorang gadis telah jatuh hati kepada seorang pemuda Apakah itu namanya Sopan? Siapa sudi menikah dengan dia? Kata Tian Giok marah-marah Lan Giok tiba-tiba menarik napas panjang dan berkata dengan suara lemah lembut Engkau Tian Giok, ku minta kau jangan bicara seperti itu Apakah salahnya mencinta seseorang? Apakah seorang gadis tak berhak mencintai seorang pemuda yang baik dan yang menjadi pilihan hatinya? Mengapa kau begitu kejam mendengar suara Lan Giok yang tidak seperti darahnya ini? Tian Giok memandang dan ia dapat menduga isi hati adiknya itu Hektometer, ya sudahlah Memang kau juga jatuh hati kepada Bun Sem Itu aku tahu dan tidak menyalahkan kau Tetapi, kau sudah bertunangan padanya Sedangkan Nona itu Bukankah ia sudah ditunangkan dengan Putra Pat Jiu Giamung itulah soalnya Ia tidak suka kepada bekas suhengnya itu dan tidak sedih dipaksa menikah dengan dia Baru sampai di sini percakapan itu Tiba-tiba mereka mendengar suara derap kaki kuda dari belakang Ketika keduanya menoleh, mereka melihat dari jauh Bu Cuci bersama Kuai Kau Jit Him mendatangi Lan Giok belum kenal siapa adanya tujuh orang Mongol yang datang bersama Bu Cuci Tetapi Tian Giok terkejut sekali Ia tahu betul betapa lihainya tujuh orang Mongol itu Maka ia lalu berkata, cepat, Lan Moi Mari kita lari Bu Cuci datang bersama Kuai Kau Jit Him Mereka terlalu kuat bagi kita Lan Giok sudah mendengar cerita Tian Giok tentang kehebatan kepandayan tujuh biruang Mongol ini Maka tanpa banyak cakap lagi ia pun lalu membeda kudanya Empat ekor kuda yang dibawa oleh Lan Giok dan Tian Giok itu adalah kuda-kuda pilihan yang berharga mahal Sin Beng Go Hiap tidak kepalang mendapatkan harta karun Maka mereka pun berlaku rayau sekali Kuda untuk menarik kereta mewah itu sengaja mereka beli yang paling tinggi harganya Oleh karena itu, ketika Lan Giok dan Tian Giok membalapkan empat ekor kuda itu Mereka melompat cepat sekali dan sebentar saja para pengejar itu dapat ditinggalkan jauh Bu Cuci sudah berteriak-teriak, tetapi teriakannya makin lama makin menjauh Kuda orang-orang Mongol ini pun bukan kuda murah dan buruk Namun tetap saja tak dapat melebih kuda-kuda yang dibawa oleh kedua orang muda itu Apalagi, Bu Cuci dan kawan-kawannya telah melakukan perjalanan demikian jauh Sehingga binatang-binatang tunggangan mereka sudah lelah Berbeda dengan Lan Giok dan Tian Giok yang menjalankan kuda lambat-lambat dan seenaknya saja Ketika Lan Giok dan Tian Giok sudah melarikan kuda sampai belasan li jauhnya di depan terlihat sebuah dusun yang cukup ramai Tiba-tiba dari sebelah kiri pada jalan bersimpang, tiga, datang tiga orang menggiring belasan ekor kuda Mudah diduga bahwa mereka itu tentulah saudagar-saudagar kuda yang hendak menjual kuda ke kota besar Tian Ko, aku ada pikiran baik, katalan Giok Tian Giok hendak bertanya, tetapi mereka telah berada dekat dengan saudagar-saudagar kuda itu Empat ekor kuda yang dibawa olah muda-mudi kembar ini jauh lebih besar dan bagus Dan ketika melihat setian banyaknya kuda, empat ekor kuda besar ini meringkik-ringkik dan mengangkat kedua kaki depan mereka Kuda baik ketiga orang pedagang kuda itu memuji Sebagai pedagang-pedagang kuda yang berpengalaman, tentu saja mata mereka dapat mengenal kuda yang baik dengan mudah Sahabat-sahabat, kalau kuda-kuda ini baik, berapakah kalian mau membelinya mendengar orang mau menjual kuda-kuda baik itu Saudagar-saudagar kuda ini berlaku cerdik Seorang di antara mereka yang agaknya menjadi kepala, dengan matanya yang sipit lalu mendekati Lan Giok dan Tian Giok Jiwi, Cuwon berdua, hendak menjual kuda-kuda itu matanya makin sipit menyandang ke arah kuda Ah, sungguh pun kuda-kuda ini baik sekali, tetapi jarang ada orang yang mau membelinya Mengapa tanya Tian Giok penasaran dan diam-diam? Ia pun heran mengapa adiknya hendak menjual kuda yang dapat dipergunakan untuk melarikan diri dari para pengejarnya Kuda-kuda besar dan liar semacam ini sukar sekali ditunggangi orang Lan Giok tertawa Pintar betul kau membohong, sahabat Kau lihat sendiri, kami berdua dapat menungganginya, karena Jiwi memang pandai berkuda Orang biasa saja tentu akan terlempar jatuh kalau kuda itu mengangkat kedua kaki depannya Akan tetapi, kami mau membelinya juga untuk dipergunakan menarik kereta Bagaimana kalau seratus tahil untuk empat ekor kuda itu seratus tahil Tian Giok berseru marah Untuk seekor saja orang lain berani membeli seratus tahil pedagang itu mengangkat pun Sudahlah dua ratus tahil ku bayar Aku tidak berani melebih satu cipun juga Lan Giok memberi isyarat dengan matanya kepada kakaknya Lalu dengan tertawa ia berkata Sahabat, kau bayar sajalah bukan main girangnya hati pedagang-pedagang itu Mereka menganggap bahwa kali ini mereka akan mendapat keuntungan yang bagus sekali Segera mereka membayar dan barang-barang yang dimuat di atas kuda itu lalu diturunkan Setelah menerima uang itu, Lan Giok berkata Sekarang aku hendak memberi nasihat kepada kalian Sebaiknya kalian melanjutkan perjalanan secepatnya dan jangan bermalam di dusun depan itu Kenapakah saudagar-saudagar itu terkejut? Karena di belakang tadi ada segerombolan orang jahat yang mengejar kami Hendak merampas kuda-kuda ini pedagang-pedagang itu seketika menjadi pucat Jual beli ini tidak jadi saja kapta mereka Apa? Tidak bisa, uang sudah kami terima dan kuda sudah kalian terima pula Jawab Lan Giok Tuan, betul-betulkah ada pencuri-pencuri kuda mengejar si Matri Sipit bertanya sambil memandang kepada Lan Giok Siapa membohong? Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja sebentar lagi mereka tentu akan menyusul ke sini Tuan, benar-benarkah kuda-kuda ini kalian dapatkan dengan jalan halalan Giok melangkah maju dan sekali ayun tangannya Terdengar suara nyaring dan dua buah gigi orang itu melompat keluar dan mulutnya berdarah Kalian menyangka kami pencuri kuda? Haa, goblok Kalau kami pencuri kuda, apakah sukarnya bagi kami untuk merampas kuda kalian yang demitian banyaknya? Sudahlah, kalau kau percaya, lekas kaburkan kuda-kudamu itu pergi dari sini Kalau tidak percaya, jangan menyesal kalau nanti kuda-kudamu dirampas oleh mereka Pedagang-pedagang kuda itu terkejut sekali melihat kerasnya tangan pemuda ini Mereka anggap omongan itu betul juga dan sambil mengeluarkan suara bentakan-bentakan nyaring Mereka lalu melarikan dan menggiring semua kuda itu dengan cepat sekali Membelok ke kiri dan pergi dari situ, meninggalkan debu mengebul ke atas Lan Giok saling pandang sambil tertawa geli Tian Giok memuji kecerdikan adiknya Karena sekarang ia tahu bahwa para pengejar itu tentu saja akan mengikuti jejak kaki kuda Dan dengan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki akan lebih aman Memang tepat dan cerdik sekali siasat yang dilakukan oleh Lan Giok Ketika rombongan bucuci tiba di jalan bersimpang Tiga, mereka melihat jejak-jejak kaki kuda yang mereka kejar itu tiba-tiba menjadi banyak sekali Dan jejak-jejak ini menuju ke kiri, mengejar tiga orang pedagang kuda itu Sementara itu, Lan Giok dan Tian Giok memasuki dusun di depan tadi Mereka melihat sebuah kuil di pinggir dusun Menurut usulan Giok yang cerdik, mereka tidak bermalam di rumah penginapan Melainkan mohon tempat berteduh pada ketua kuil Seorang hwasyu yang kurus kering, tetapi peramah sekali Loh Suhau, kami adalah orang-orang perantauan yang telah kelelahan Karena barang-barang kami berat dan banyak Kami mohon Loh Suhu sudi menerima barang-barang Ini sebagai titipan Harap Loh Suhu simpan baik-baik dan kelak kami akan datang mengambilnya Katalan Giok Kakaknya menyetujui tindakan ini Karena melarikan diri dengan dikejar-kejar oleh setian banyak orang liai Amat tidak lalu asa kalau harus membawa uang dan barang seberat itu Lagi pula, hwasyu tua itu sudah terang sekali Seorang suci yang tentu akan menjaga barang titipan itu baik-baik Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar kedua orang muda ini Melanjutkan perjalanannya menuju kesian Hwasan hati mereka telah lega dan dapat bersendagurau lagi Pada tengah hari, mereka tiba di kota Chiangkeng yang ramai Dengan hati senang mereka masuk ke dalam restoran yang besar dan memesan makanan Ketika hendak pergi, Lan Giok telah mengambil uang penjualan kuda itu untuk bekal di jalan Maka kini ia memesan masakan secara rayau sekali Tian Giok hanya tersenyum saja melihat tingkah adiknya Karena ia memang maklum bahwa Lan Giok adalah seorang nona yang paling doyan makanan enak Setelah makan kenyang dan membayar harga makanan Mereka berdiri dan hendak keluar dari restoran ini untuk melanjutkan perjalanan Akan tetapi, alangkah kaget mereka ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki orang yang ramai sekali Dan tahu-tahu bucuci bersama tujuh orang Mongol yang lihai itu telah berdiri di ambang pintu Tian Giok hendak berlaku nekat dan ia telah merabah senjatanya Akan tetapi Lan Giok bersikap tenang, bahkan gadis ini berkata keras Baiknya aku sudah makan kenyang Diam-diam Tian Giok mendongkol dan mengomeli adiknya ini Bagaimana dalam keadaan terancam bahaya seperti ini adiknya itu masih sempat berbicara tentang makan kenyang Pada saat itu, restoran itu sedang sepi tidak ada tamu lain yang makan di situ Bucuci lalu menarik meja yang ditaruhnya dengan sengaja di tengah pintu jalan masuk Kemudian ia dan tujuh orang kawannya lalu duduk mengelilingi meja itu Terang sekali bahwa bucuci hendak menghalangi jalan keluar Kemudian dengan suara keras ia memerintah pelayan untuk menyediakan masakan dan arak yang baik Mereka berlaku seakan-akan di situ tidak ada Lan Giok dan Tian Giok dan mereka berbicara dalam bahasa Mongol Tian Giok menjadi amat mendongkol Ia tahu bahwa Panglima Mongol itu sengaja berlaku demikian untuk menyiksa perasaan dia dan adiknya Untuk menakut-nakuti mereka Oleh karena tak dapat menahan digoda seperti itu, Tian Giok sudah menarik senjatanya Tetapi Lan Giok mencegahnya dengan sentuhan jari tangannya Gadis ini memutar otaknya dan dalam menghadapi bahaya seperti ini Tidak baik berlaku tergesa-gesa dan sembrono Paling baik menanti dengan sabar sampai pihak lawan bergerak, baru menggunakan siasat mencari kemenangan Oleh karena itu, ia pun lalu memesan lagi minuman dan kue-kue kepada pelayan Menghadapi kue dan arak, lebih enak sambil menantikan daripada harus duduk diam saja Para pelayan juga melihat kerombongan delapan orang itu menempatkan meja Tetapi mereka tidak berani menegur karena melihat pakaian perang Bu Cuci yang menunjukkan bahwa orang Mongol pendek ini adalah seorang perwira Mongol yang berpangkat tinggi Bu Cuci dan kawan-kawannya mulai makan minum sampai kenyang Setelah selesai makan, Bu Cuci merasa heran juga melihat sikap kedua orang muda itu Ia tadinya menanti sampai dua orang itu bergerak, menyerang atau minta ampun Tetapi melihat betapa kedua orang muda itu Bahkan makan minum dengan enaknya dan mendengar Lan Giok mendongeng ke barat ke timur sambil tertawa-tawa Hatinya menjadi gemas sekali Tiba-tiba ia mengebrak meja dan kawan arak di depannya dengan aneh sekali melayang ke arah Lan Giok Gadis ini seperti tidak melihat datangnya kawan kosong yang melayang dari kanannya Tetapi sekali ia menggerakkan tangan, sepotong kue kering melayang memapaki kawan itu Masuk ke dalam kawan dan kawan itu runtuh ke atas lantai dengan kue kering di dalamnya Bu Cuci diam-diam terkejut juga melihat kelihayan Lan Giok Sepotong kue kering yang dilontarkan dapat menahan luncuran cawan yang jauh lebih berat Sungguh membutuhkan lewekang yang melebih tenaganya sendiri Kembali Bu Cuci menggabrak meja dan kali ini ia membentak Cacing-cacing busuk, kalian pembunuh-pembunuh keji Tidak lekas menyerah untuk diikat tanganmu Mau tunggu kami turun tangan? Tian Giok sudah merah mukanya, tetapi ia didahului oleh Lan Giok yang berkata kepadanya Tian Ke, restoran ini sungguh aneh Dikunjungi oleh dua ekor cacing saja masih baik Tetapi ada belatung kocoran yang dapat merayap masuk Sungguh mengherankan, Bu Cuci bangkit berdiri dengan marahnya Ia memaki cacing, tetapi dengan jitu sekali Lan Giok memakinya Sebagai belatung kocoran yang jauh lebih menjijikan dan kotor lagi Murid-murid Mobin Sin Kun kau berani bermain gila di depanku Baru Lan Giok menengok dan memandang kepada Bu Cuci Kau bicara dengan siapakah? Dengan kau, setan perempuan dan kakakmu itu Bukankah kau ini Panglima Bu Cuci dari Kota Raja? Ah, hampir aku lupa dan pangling, kata gadis itu sambil tersenyum manis Sehingga dalam pakaian laki-laki, ia benar-benar nampak sebagai seorang pemuda yang amat tampan Kau sudah tua dan pakaianmu terlalu berat, tidak baik marah-marah, buruk sekali untuk kesehatanmu Kau datang dan marah-marah mau apakah aku datang hendak menangkap kalian? Ayuh lekas bilang di mana Sian Hwa Sian Hwa? Siapakah dia? Tanya Lan Giok mempermainkannya Kurang ajar Berpura-pura tidak tahu lagi Sian Hwa Puteriku Siapa lagi bentak Bu Cuci ambil mengertakan gigi Anakmu? Ah, jadi Panglima Bu Cuci yang ternama itu sudah punya anak? Sejak kapankah? Aku memang mengenal Enci Sian Hwa yang telah menjadi Nikou karena ia dipaksa menikah oleh ayah angkatnya yang kejam Untuk dijodohkan dengan seorang kaya raya Ya, ya, sungguh kasihan sekali Enci Sian Hwa Ayah angkatnya itu benar-benar matu duwitan, keparat Jangan kau bermain gila Sian Hwa tidak menjadi Nikou dan dia ikut lari bersamamu Kau kira aku tidak tahu Ayuh katakan di mana dia Jangan membuat aku hilang sabar Kalau kau hilang sabar mau apakah Lan Giok masih tersenyum manis dan sikapnya tetap tenang Bu Cuci melemparkan bangkunya ke belakang dengan sekali sepak Akanku hancurkan kepalamu Mendengar ini, Lan Giok lalu bangkit berdiri Sikapnya masih tenang, bibirnya yang manis masih tersenyum Sehingga sepasang lesung pipit menghias di kedua pipinya Akan tetapi sepasang metu yang bening itu bersinar-sinar menantang Kau hendak menghancurkan kepalaku Alangkah gagahnya Hebat sekali kau Cobalah ditantang seperti itu Bu Cuci tertegun Memang bukan maksudnya untuk menghadapi gadis ini seorang diri saja Kalau memang ia tidak merasa jerih Untuk apa ia membawa Kuai Kauwe Jithim bersama dia Ia tahu bahwa kepandayan murid Mobin Sien Kun ini lihai sekali Untuk beberapa lama ia tidak dapat menjawab tantangan itu Ayo, kau menunggu apa lagi? Apakah hendak berdoa dulu Lan Giok mengejek? Benar-benarkah kau mencari mampus? Katakan saja di mana adanya Sian Hwa Dan kami hanya akan membawamu ke kota raja dengan baik-baik Kalau kau membandel Jangan menyesal kalau kami benar-benar akan menewaskan kalian berdua di tempat ini Dan hanya akan membawa kepala-kepalamu ke kota raja bentaknya lagi Aha, jadi Panglima Bu Cuci yang maha mulia dan gagah perkasa ini demikian gagah berani Sehingga untuk menghancurkan kepala seorang gadis muda saja Mengandalkan bantuan tujuh orang kawannya Kemudian gadis itu dengan berani sekali menghampiri tujuh orang Mongol Yang mendengarkan percepcokan itu dengan tertarik dan kagum Menyaksikan gadis yang lincah dan berani serta pandai bicara ini Lan Giok menjura kepada mereka dan kemudian berkata Ah, kalau tidak ialah pandangan mataku Bukankah aku gadis muda yang bodoh ini berhadapan? Dengan ketujuh kuai kau jit him lociampu Ia sengaja menyebut lociampu untuk menjunjung tinggi nama mereka itu Adapun nama mereka ia ketahui berkat hasil penyelidikan Tian Giok di kota raja Sudah lama sekali aku yang muda mendengar nama besar dari jitwi lociampu Tujuh orang tua gagah perkasa Yang namanya terkenal sampai ke ujung langit Guru ku Mo Bin Sien Kun pernah menyatakan bahwa Kuai kau jit him adalah tokoh-tokoh dari utara yang gagah perkasa dan berbudi Yang menjunjung tinggi peraturan Kang O Oleh karena itu sekarang dengan tak tersangka-sangka aku berhadapan dengan jitwi Bukankah ini merupakan keuntungan besar sekali Tujuh orang Mongol itu tentu saja enak sekali Hati mereka dan agaknya perasaan mereka pada saat itu Sama dengan tujuh ekor kucing malas yang dielus-elus kepalanya Sehingga mereka menjadi meremelek keenakan Di dunia ini, siapakah orangnya yang tidak suka dipuji? Apalagi kalau yang memujinya seorang gadis yang demikian manisnya Kuai kau jit him kini tahu bahwa Lan Giok adalah seorang gadis manis yang menyamar laki-laki Karena tadi bu cuci telah memakinya setan perempuan Orang tertua dari ketujuh biruang ini Yang disebut biruang besar Segera berdiri, diikuti oleh enam orang adik seperguruannya Untuk membalas penghormatan Lan Giok Mereka telah mendengar nama besar dari Mobin Sien Kun Maka biarpun nona ini asih muda Namun sebagai murid Mobin Sien Kun Sudah patut mendapat balasan penghormatan mereka Nona yang muda dan gagah Kami juga sudah mendengar nama gurumu yang perkasa Sayang sekali orang seperti nona ini sampai bentrok dengan panglima bu cuci Oleh karena itu, kami bertujuh akan merasa lega Dan senang sekali kalau kau suka turut saja ke kota raja tanpa perlawanan Karena sesungguhnya, kami tidak suka sekali kalau harus mempergunakan kekerasan terhadap orang gagah segolongan sendiri Tian Giok diam-diam menjadi girang melihat siasat yang dimainkan oleh Lan Giok Baru sekarang ia tahu apakah maksud adiknya ini Lan Giok sudah mengerti bahwa pihak lawan jauh lebih kuat Maka ia sengaja bersikap manis dan memuji untuk membuat tujuh biruang Mongol itu menjadi malu hati untuk melakukan pengeroyokan Kalau menghadapi mereka seorang lawan seorang biarpun belum tentu menang namun tidak seberat kalau dikeroyok tujuh Bu cuci yang melihat sikap manis dari kuai kau jit him, merasa tidak enak hati Maka ia lalu berkata kepada Lan Giok, nah, kau lihat Ketujuh orang sahabatku ini masih menaruh hati kasihan kepadamu Sekarang lekas kau mengaku saja di mana adanya sian Hwa Dan selain itu, kalian berdua harus ikut dengan kami ke Kota Raja Kalau aku tidak mau turut hal pergi ke Kota Raja adalah soal kedua Yang pertama lekaslah kau mengaku di mana adanya sian Hwa Siapa tahu Kalau enci sian Hwa yang kau tanyakan, tentu saja ia berada di kuil San Pogtian, di mana lagi bohong Sudah terang dia ikut pergi dengan kau Lihat saja sendiri, apakah dia berada di sini bersamaku? Ataukah kau hendak menggeledah? Percayalah, enci sian Hwa tidak berada di kantung bajuku lagi-lagi Lan Giok melucu sambil tersenyum-senyum, membuat hati bu cuci menjadi makin mendongkol Hektometer, kau berkepala batu Hendakku lihat apakah di Kota Raja Kelakau dapat merahasiakan di mana adanya putriku itu Sekarang hal yang kedua Apakah kau juga hendak berkepala batu Dan tidak mau ikut dengan kami Lan Giok menggeleng kepala Aku dan kakakku adalah orang-orang bebas Bahkan dahulu Pat Jiu Giamong sendiri Membebaskan kami hendak pergi ke mana kami sukai Mengapa kau menghalangi? Kami tidak akan ikut denganmu ke Kota Raja Bagus, kalau begitu terpaksa kami akan turun tangan bu cuci Lalu menghadapi Kauai Kaujit Him dan bicara dalam bahasa Mongol Atas permintaan ini, Biawta dan Biaulun Orang pertama dan kedua dari Kauai Kaujit Him Melangkah maju menghadapi Lan Giok yang sudah didampingi oleh Tian Giok pula Seperti juga tadi, Biawta yang mewakili adik-adiknya bicara Sungguh menyesal sekali bahwa kalian ini orang-orang muda amat keras hati Apakah halangannya menurut saja atas kehendak Panglima bu cuci Dan ikut ke Kota Raja Lan Giok tersenyum mengejek Apakah Jitwi yang ternama hendak mengeroyok kami dua orang muda Biawta menggelengkan kepala Kami sudah menyaksikan kepandaian pemuda ini Ia menuding ke arah Tian Giok Dan oleh karenanya, aku dan adikku Biaulun sendiri hendak turun tangan Menghadapi orang-orang muda Perlu apamen keroyokan setidak-tidaknya Tian Giok dan Lan Giok menjadi lega juga Karena dengan satu lawan satu Biarpun sihat lawan amat berat Namun mereka masih ada harapan untuk menang Lo ciampual, katalan Giok, kalau kami kalah, sudahlah jangan dibicarakan lagi Akan tetapi bagaimana kalau dalam pertandingan jujur satu lawan satu ini kami yang menang Kalau kalian yang menang, kata Biawta tersenyum Kalian bebas dan aku akan belajar Sepuluh tahun lagi sebelum mencari kau dan gurumu Bu Cuci tidak puas mendengar pertaruhan ini Karena ia sudah tahu bahwa murid-murid Mo Bin Sien Kun ini lihai sekali Bagaimanakah Biawta demikian gegabah untuk mengajak bertaruh Akan tetapi Biarpun ia mempunyai kekuasaan pengaruh yang besar Menghadapi Kuai Kau Jit Him yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya Ia tidak berani banyak bicara dan hanya memandang dari pinggiran dengan penuh perhatian Sementara itu, Lan Giok memberi tanda kepada kakaknya dan kedua orang muda ini segera meloloskan senjata Sebaliknya Biawta dan Biaw Lun sudah mempergunakan kaki mereka untuk menyepak ke sana sini Sehingga meja kursi di dalam ruang restoran itu berterbangan keluar Merubah ruang makan itu menjadi ruang silat yang cukup luas Nah, orang-orang muda yang gagah Silahkan Biawta berkata dan kedua orang Mongol ini sekarang telah memegang senjata mereka Yang membuat nama mereka terkenal Yakni sepasang senjata kaitan Tongkat kaitan di tangan Biawta mempunyai tiga metu kaitan Semacam jangkar kapal, terbuat daripada logam hijau dan panjangnya seperti pedang Ada pun tongkat kaitan di tangan Biaw Lun adalah sepasang kaitan yang hitam Metu kaitannya hanya satu, tetapi ukuran sepasang kaitan ini tidak sama Yang kiri pendek hanya satu setengah kaki, tetapi yang kanan ada empat kaki panjangnya Lan Giyok, biarkan aku yang menghadapi Lo Chiampuo ini kata Tian Giyok Ia hendak menghadapi Biawta, karena tentu ketua Kuai Kaujit Him ini yang terlihai Akan tetapi mana Lan Giyok mau mengalah? Ia memandang kakaknya sambil tersenyum, kemudian sambil menggerakkan jarum emasnya Ia menyerang Biawta sambil berkata, Awaslah, Lo Chiampuo, aku mulai menyerang Biawta cepat menyambut serangan ini Dengan secara cepat mengelap dan menanti serangan lebih jauh Orang tua ini suka kepadalan Giyok yang lincah Maka ia hendak memberi kesempatan kepadalan Giyok untuk menyerang terus sampai sepuluh jurus Barulah ia akan turun tangan menangkapnya Adapun Tian Giyok yang didahului oleh adiknya Terpaksa lalu maju menyerang Biawlun berbeda dengan Biawta Orang kedua dari Kuai Kaujit Him ini segera mengangkat kaitannya menangkis John Tian dari Tian Giyok Terdengar suara keras dan bunga api berpijar menyelaukan Tian Giyok terkejut sekali karena merasa telapak tangannya panas dan sakit Diam-diam ia mengeluh Ternyata kepandayan Biawlun ini masih jauh lebih hebat daripada kepandayan Biawkai Orang ketujuh dan Kuai Kaujit Him Tetapi pemuda ini tidak menjadi jerih dan ia lalu mendesak maju dan memainkan teg Giyok John Tian di tangannya dengan pengorahan seluruh kepandayannya Biawlun kagum sekail melihat betapa John Tian dari rangkaian batuk putih mengkilat itu dimainkan secara indah dan cepat Sehingga berubah menjadi segulungan sinar putih yang mendatangkan angin dingin Ia merasa gembira harus melayani pemuda yang gagah ini Maka ia pun berseru keras dan memainkan Sepasang kaitannya yang mempunyai gerakan aneh seperti gerakan kaitan Biawta Tujuh orang Mongol yang lihai ini disebut tujuh biruang karena memang mereka ini mempunyai ilmu silat yang gerakannya seperti gerakan biruang Kaitan-kaitan di kedua tangan diumpamakan sebagai cakar-cakar biruang yang selain mempunyai gerakan cepat, juga mengandung tenaga luar biasa besarnya Guru mereka, seorang Mongol tua yang mengasingkan diri, adalah seorang penangkap dan penakluk biruang di dekat kutub utara Guru mereka ini dengan tangan kosong dan seorang diri saja dapat menangkap hidup-hidup seekor biruang yang besarnya dua kali lebih besar daripada tubuhnya sendiri Dalam prakteknya yang berpuluh tahun lamanya ini, akhirnya orang gagah ini berhasil menciptakan ilmu silat biruang yang kemudian diturunkannya kepada Kuai Kau Jin Him Tingkat kepandayan Biaulun kalau dibandingkan dengan kepandayan Biaukai orang yang termuda dari Kuai Kau Jin Him, masih menang setingkat Sedangkan ketika Biaukai bertempur dengan Tian Giok di hadapan Pat Jiu Giamong pemuda ini sudah harus mengakui kelihayaan Biaukai dan ia hanya dapat mengimbanginya saja tanpa ada harapan untuk dapat mengalahkannya Maka sudah tentu sekarang ia dan adiknya mendapatkan lawan yang lebih tinggi tingkatnya dan berat sekali Betapapun juga, Lan Giok dan Tian Giok melawan dengan sekuat tenaga dan sama sekali tidak mau menyerah mentah-mentah Terutama sekali Lan Giok Gadis ini memiliki kelincahan dan keringanan tubuh yang lebih tinggi daripada kakaknya dan kini mengandalkan ginkangnya Ia dapat melakukan perlawanan dengan baik sekali sehingga biarpun boleh dikata setelah lewat 30 jurus ia menjadi pihak yang terserang dan terdersak Namun ia masih dapat bertahan Sepasang kaitan dari Biaukta benar-benar hebat Setelah dipergunakan, baru Lan Giok tahu bahwa senjata ini lebih berbahaya daripada pedang Senjata pedang hanya dapat dipergunakan dalam serangan dengan gerakan menusuk atau membacok Akan tetapi kaitan ini dapat dipakai untuk menusuk atau mendorong, memukul dan juga mengait Baiknya tenaga sampokan dari kipasnya amat kuat, sehingga beberapa kali selalu kaitan di tangan Biaukta tidak mendapat hasil baik Diam-diam orang pertama dari Kuai Kaujit Him ini terkejut juga Baru muridnya saja demikian liai, apalagi gurunya Oleh karena itu, lalalu mendesak lebih hebat lagi, sehingga Lan Giok makin sibuk mempertahankan diri Sementara itu, Bu Cuci yang melihat jalannya pertandingan, menjadi tidak sabar lagi Kalau saja Biaukta tidak mempertahankan sikap Jumawa dan bersahabat, tentu dengan keroyokan kedua orang muda itu akan dapat dirobohkan dengan mudah saja Karena ia merasa khawatir kalau-kalau guru kedua orang muda itu berada di dekat tempat Iu seperti juga dahulu Ketika dua orang muda itu telah ditawan oleh Pets Jiu Giamong dan kemudian ditolong secara tiba-tiba oleh Mobin Sin Kun Maka ia lalu meloloskan sepuluh butir besi kelencingan kecil dari baju perangnya Lan Giok dan Tian Giok sedang terdesak hebat dan hanya semangat mereka yang bernyala-nyala saja yang membuat mereka masih dapat bertahan Tiba-tiba lima sinar menyambar ke arah Lan Giok dan Tian Giok Kedua orang muda ini terkejut sekali Mereka cepat mengelak, akan tetapi sebutir senjata rahasia tetap saja mengenai pundak Tian Giok dan sebutir pula mengenai lengan kanan Lan Giok Kedua orang muda itu mengeluarkan seruan kaget dan kesakitan, senjata mereka terlepas dan Pada saat itu, Bu Cuci telah melemparkan sehelai tali sutra yang mengikat kedua kaki mereka dan sekali tarik saja robohlah Lan Giok dan Tian Giok Terdengar suara ketawa Bu Cuci, disusul oleh matian Lan Giok, Bu Cuci manusia busuk Kau berlaku curang, akan tetapi dia dan kakaknya tidak berdaya, karena Bu Cuci sudah cepat menggerakkan tali sutra itu dan sebentar saja keduanya telah terikat terat-terat Biauta dan Biaulun dengan muka merah memandang kepada Bu Cuci, Ciyangkun, mengapa kau melakukan hal itu? Sebenarnya tidak perlu, apakah kau mengira kami tak dapat merobohkan mereka tanpa bantuanmu? Bu Jiwi tak perlu berlaku sungkan-sungkan terhadap dua orang pembunuh ini, jawab Bu Cuci, mereka ini jahat dan kalau sampai Mobin Sien Kun keburu datang menolong, sukarlah untuk menangkap mereka mendengar ini Ketujuh orang Mongol itu terkejut juga Mereka memang merasa jerih terhadap Mobin Sien Kun yang terkenal ganas dan melihat tingkat kepandaian dua orang muda ini dapat mereka bayangkan betapa lihainya Mobin Sien Kun Orang-orang yang tadinya menonton dari jauh di luar restoran ketika melihat dua orang muda itu dinaikan di atas kuda kemudian delapan orang itu membalapkan kuda pergi dari situ, tiada hentinya membicarakan peristiwa ini Mereka menaruh simpati kepada dua orang muda itu tetapi siapakah yang berani turun tangan menghalangi mereka? Tadinya Bu Cuci dan rombongannya memang telah kena ditipu oleh Lan Giok dan mereka mengejar rombongan pedagang kuda, tetapi setelah rombongan itu tersusul Bu Cuci mengancam dan mendapat keterangan dari pedagang kuda tentang dua orang muda yang menjual empat ekor kuda itu Maka tanpa membuang waktu lagi, Bu Cuci dan kawan-kawannya lalu kembali dan mengejar terus, sehingga akhirnya mereka dapat menyusul juga dan berhasil menangkap Lan Giok dan kakaknya Baiknya luka di lengan Lan Giok dan di pundak Tian Giok tidak hebat, tetapi mereka benar-benar tidak berdaya lagi Lan Giok duduk di depan Biauta sedangkan Tian Giok di depan Biaulun keduanya dalam keadaan terikat oleh tali sutra yang amat kuat dan tak mungkin diputuskan Kuda mereka dilarikan perlahan-lahan, karena selain kuda-kuda itu sudah lelah, juga untuk apa tergesa-gesa setelah kini dua orang itu sudah tertangkap Malam tiba ketika mereka sampai di dusun di mana terdapat kelenteng yang menerima titipan barang-barang Lan Giok dan Tian Giok Bu Cuci dan kawan-kawannya bermalam di penginapan satu-satunya yang ada di dusun itu Bu Cuci dan kawan-kawannya sudah terlalu lelah, maka mereka segera teridur Tetapi Pang Lima ini tidak mengurangi hati-hatinya dan penjagaan terhadap dua orang tawanan itu dilakukan secara bergilir Mereka tidur di ruang besar di mana tempat-tempat tidur terletak berjajar Lan Giok dan Tian Giok terbaring di tempat tidur yang ditaruh di tengah-tengah Dalam keadaan masih terikat dan orang yang bergilir melakukan penjagaan duduk di dekat mereka Sampai dua kali penjagaan bergilir dari Biao Kai, kakaknya lalu diganti oleh orang lain lagi Kini yang bergilir melakukan penjagaan adalah Biao Hun, orang ketiga dari Kuai Kau Jin Him Berbeda dengan saudara-saudaranya, Biao Hun ini dahulunya adalah seorang yang terkenal maju keranjang Biarpun sekarang usianya sudah lima puluh tahun lebih Namun damdiam ia amat tertarik dan suka kepada Lan Giok setelah melihat semua saudara-saudaranya tertidur Biao Hun ingin main-main dan mendekati Lan Giok yang tidak dapat memejamkan matanya Sebaliknya Tian Giok juga sudah pulas Biao Hun dengan cenggar-cengir seperti monyet, mendekati Lan Giok dan telah mengangkat tangan untuk mencolek pipi gadis itu Tetapi, tiba-tiba dari luar jendela, berkelebat bayangan yang cepat dan demikian ringannya seakan-akan hanya asap yang melayang masuk itu Tau-tau di depan Biao Hun telah berdiri seorang pemuda yang sepasang matanya seperti mengeluarkan cahaya berkilat Biao Hun menjadi terkejut Pendengarannya sudah terlatih baik, bagaimana ia tidak dapat mendengar kedatangannya ini? Bang Aat, siapa kau teriaknya? Tetapi pemuda itu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya telah merabai tali pengikat Lan Giok dan Tian Giok Dalam sekejap mati saja tali itu putus-putus Ayoh, lari orang itu berseru Bun Sem Lan Giok berteriak girang, tetapi Bun Sem tidak memberi ketempatan padanya karena pemuda ini telah membetut tangannya dan juga tangan Tian Giok yang baru saja terbangun oleh suara itu Biao Hun cepat menubruk maju hendak menyerang Bun Sem, tetapi ia tiba-tiba merasa dadanya terpukul dari depan seperti ada tenaga tidak terlihat menahannya Ia menjadi amat heran, karena pemuda ini sama sekali tidak menggerakkan tangan Selagi ia terheran-heran, Bun Sem yang menggandeng tangan Lan Giok dan Tian Giok telah membawa mereka melompat keluar jendela dengan cepatnya Seperti telah diketahui, Bun Sem mengejar Lan Giok untuk menanyakan tentang Tian Hwa Karena ia mengambil jalan lain, maka ia tidak bertemu dengan Lan Giok dan kakaknya Baiknya ia tiba di kota di mana kedua orang muda itu tertangkap dan ketika ia makan di restoran itu Ia mendengar tentang peristiwa penangkapan dua orang muda oleh serombongan orang Mongol Mendengar bahwa dua orang muda itu adalah seorang pemuda dan pemudi berpakaian pria dan muka mereka serupa benar Bun Sem menjadi terkejut Tak salah lagi, tentu yang tertawan itu adalah Tian Giok dan Lan Giok Ia lalu cepat melakukan pengejaran dan betulah dugaannya ketika ia melihat dua orang muda itu dalam tawanan bucuci dan tujuh orang Mongol yang kelihatannya lihei itu Ia menanti saat yang baik dan pada malam hari itu, ketika Biao Hun yang ceriwis bergilir menjaga, ia turun tangan ia hendak menolong mereka, tetapi tidak ingin memperlihatkan kepandainya Mengandalkan ginkangnya yang tinggi, te akhirnya Bun Sem berhasil menolong Lan Giok dan Tian Giok lalu membawa mereka melarikan diri Tentu saja menjadi gempar lah Kuai Kau Jit Him dan Bu Cuci Delapan orang ini cepat melakukan pengejaran Sebetulnya kalau hanya Bun Sem seorang yang dikejar, mereka takkan mampu menandingi ilmu lari cepat pemuda ini Tetapi karena Bun Sem berlari dengan Tian Giok dan Lan Giok, keadaan menjadi berlainan dan kini para pengejar itu telah dapat menyusul mereka lebih dekat Kita lawan saja mereka katalan Giok Mengapa harus lari-lari seperti orang ketakutan? Dengan Bun Sem di sini, kita menjadi bertiga dan lebih kuat Bodoh menyelatian Giok Seorang lawan seorang saja kita kalah Biarpun ada Bun Sem, kita hanya bertiga dan mereka ada delapan orang, ayo percepat lari kita Sari kedyalan Sari kedyalan Bagatan Kedyalan Turban Mereka Kai contar Cu Sari kerald Tunggu Sari kthere tai trauma Sari kakinan